Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanah ini tanah wakaf yang memberikannya hamba Allah Rumah ini dari mulai semennya, batubah, taongkos tukangnya, kacanya, kosennya, pintunya, lampunya, ngecornya Juga dari hamba Allah Akan diisi oleh anak-anak kita Dari manapun berada mereka akan gratis menghapal Quran Dari mana makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dari mana itu semua Mari kita support nama programnya Orang Tua Asuf Jadilah kita menjadi Orang Tua Asuf Karena itu nanti akan menerangi alam barzah kubur kita Mereka nanti akan melanjutkan dakwah Islam ini Kita semua hari ini akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Mereka nanti akan menjadi ujung tombak dakwah penyiaran Islam di seluruh negeri Bisa kita support program Orang Tua Asuf ini dengan mentransfer ke Bang Riau Kepri Syariah 820-21-6665 BRI Syariah atau BSI 6-nya 9 kali 666666666 Atas nama Yayasan Tabung Wakap Uman Jangan lupa sertakan kode transfer 03 Di akhir nominal transfer Konfirmasinya ke nomor ini Admin Yayasan Tabung Wakap Uman 0852-6541-6060 Berkah selalu Anak kita menjadi anak solih solihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Al-Mukarram Ustaz Hanafi Dia tulis ulang Melihat kesungguhan beliau Dia kirimkan filenya Saya terkejut Karena saya sendiri pun tidak pernah menuliskan apa yang saya omongkan itu Dia bisa menuliskannya Kesungguhan yang luar biasa Lalu saya beri izin untuk dicetak Dan Buku ini Kita bedah hari ini 500 halaman Jadi dia sangat serius Untuk menuliskan buku ini Dan beliau tuliskan kapan itu Saya pilih beberapa Tanya jawab Nanti kita kembangkan di dialog Tanya jawab Halaman 68 Beliau tuliskan ini ceramah di pekan baru Tanggal 5 bulan 4 2017 Jadi secara tak langsung beliau mendokumentasikan Sebelum catatan malaikat Dia sudah mencatat duluan Tanggal 5 bulan 4 2017 Empat tahun yang lalu Apa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim Di kamar mandi Atau WC Ada Kamar mandi Toilet Yang WC-nya terpisah WC-nya di samping Di situ hanya shower Dengan wastafel Itu boleh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala salli ala muhammad Alhamdulillah Menyambut azan Aiyah ala salli Lalu dia dengar di dalam Dia sambut La hawla wa la quwata illa billah Boleh Di dalam itu hanya Shower Dengan wastafel Buang air besar Buang air kecil Di sebelah Pakai dinding Atau berpintu Tapi kalau disowar Wastafel Disitu juga WC-nya Toiletnya Maka tak boleh Karena membaca doa Allahumma inni Ya Allahumma salli ala, maka tak boleh Dalam hati boleh Jadi kalau nyambut azan Dalam hati Itu makanya Handphone itu Tidak boleh Nada deringnya itu Ayat Karena kalau dia Ayat Dibawa masuk WC Bebunyi Dia dalam WC Ditelepon orang Berbunyi dia Salatullah Salamu'am Menistakan Allah Saya pergi ke Semarang Melihat Stasiun kereta api Zaman Belanda Dibawa saya jalan-jalan Naik ke atas Diberitahu Ustaz Somad Ini bangunan Belanda Tidak pakai AC Tapi dingin, karena mereka membangun Dengan Sirkulasi udara yang bagus Dan dibuat, makanya bangunan Belanda itu tinggi-tinggi Supaya angin masuk Yang menjadi perhatian saya Waktu disebutkan WC-nya di belakang Ustaz Jauh Jadi orang Belanda pun tahu Bahwa mereka tak mau dekat-dekat Dengan tempat setan, karena setan Orang sekarang Sekamar sama setan Bukan berarti saya mengatakan Tak baik WC dalam kamar Baik Tapi bagus kalau dipisahkan Itu tentang Mengapa tak boleh menyebut Nama Allah Halaman 69 Hukum berwudu Di dalam toilet Kamar mandi Yang ada WC-nya Nah itu yang tepat Boleh aja Tak salah Karena Tak ada larangan Tak boleh berwudu Hanya saja dianjurkan Memakai terompah Memakai selop Memakai sendal Karena dikhawatirkan Percikan Percikan air Kencing Najis itu Membuat was-was Datang setan Bebisi Setan itu Kalau mau Kita Fahami Cara kerja setan Dia tidak bisa Menyulut api Dia hanya Mengkipas Supaya api kecil Menjadi besar Nah itu kerja setan Setengah mati Setan mengipas Kalau tak ada apinya Tak akan hidup Tapi kalau ada api kecil Percikan kecil Dia kipas Dua kali kipas Menjadi besar Jadi percikan kecil Itu adalah Percikan air Kencing di WC Sehingga kita Jadi ragu Jangan-jangan Udukku batal Jangan-jangan Kenaan air Kencing Jangan-jangan Menetes Jangan-jangan Tadi Makanya Bagus pakai sendal Pakai terompah kayu Kata orang dulu Karena dibuat Terompah kayu Orang Mesir menyebutnya Kop-kop Kop-kop itu Terompah kayu Bunyi Dia diinjak Supaya kaki Tidak menginjak Langsung Khawatir Terinjak najis Dan lain sebagainya Uduknya sah Hanya saja Waktu berniat itu Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Rafa'al hadasil Asghari Listibah hati Salati Fardu'alaya Tak boleh Dia sebut Dalam hati saja Kayak keran Kalau disitu ada WC Di toilet Hotel ini WC di dalam Pakai pintu Di luarnya baru Wastafel Di Wastafel itu Orang berwuduk Boleh dia sebut Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Rafa'al hadasi Karena terpisah Alaman 71 Apakah wuduk kita Batal Kalau bersentuhan Suami isteri Mazhab syafi'i Batal Mazhab maliki Kalau tidak Bernapsu Tak bersahwat Tak batal Mazhab maliki Bernapsu Batal Tak bernapsu Tak batal Mazhab Hanafi Bernapsu Tak bernapsu Tak batal Karena yang Membatalkan itu Awlamastumun nisa Kamu menyentuh Perempuan Quran itu Bahasanya Halus Lembut Menyentuh Disitu Bukan menyentuh Kulit Menyentuh Disitu adalah Kata-kata Kiasan Berhubungan Kelamin Baru batal Yang paling Keras Dalam masalah Huduk Syafi'i Menyentuh Bernapsu Tak bernapsu Batal Mazhab yang Sedang Pertengahan Maliki Bernapsu Batal Tak bernapsu Tak batal Mazhab yang Paling ringan Dalam masalah ini Hanafi Bernapsu Tak bernapsu Tak batal Karena hubungan Kelamin Baru batal Jadi Dalam masalah Huduk Paling ringan Hanafi Tapi Dalam masalah Binatang Paling ketat Hanafi Jadi Saya dulu Satu asrama Sama Anak Bangladesh Satu Pakistan Satu Yang Pakistan Namanya Amar Yang Bangladesh Namanya Abu Ahmad Saya makan kerang Kata Pergi kami Ketepi laut Dapat Kami kerang Pulang ke asrama Kami rebus Haram Kata dia Emosi juga Saya pertama Mak Kau tuduh Aku makan haram Setelah Baca-baca lagi Rupanya Yang halal Itu hanya Ikan Ketat Mereka Dalam masalah Binatang Yang paling Longgar Maliki Taram Mazhab Maliki Yang haram Itu hanya Yang disebutkan Secara teks Itu yang haram Illa Mayutsla Alaikum Makanya di Maroko Ada jual Es kargo Jadi diajak Sama anak lama Mat Ayo kita makan Es kargo Bayangan saya Macam es campur Rupanya Soap bekicot Habis Saya makan Satu mangkuk Pas pulang Dari mana tadi Makan es kargo Saya sangka Macam tempat kita Lengkitang Lengkitang kan Bukan bekicot Kasih tahu Sama anak lama Kau Kena prank Tadi itu Itu bekicot Oh enggak Itu Siput Saya bilang Enggak Besok tengok di pasar Memang betul Supaya dalam Mazhab Maliki Boleh Halal Yang sedang Dalam masalah Hewan Mazhab Syafi'i Mazhab Syafi'i Kalau dia Bertaring Haram Kalau dia Menjijikan Haram Jadi kalau ada orang Indonesia Mengatakan Bekicot haram Menurut Mazhab Syafi'i Karena menjijikan Menjijikan bagi siapa Kalau dia justru Menitik Lengkit Soap bekicot Nah ini tentang Bahwa dalam satu masalah itu Banyak pendapat Itu saya sebutkan Sebagai perbandingan Alaman 79 Ada anak kecil Yang selalu Ngompol di kasur Apakah kasurnya Masih bernajis Kalau sudah kering Tengok umur anak itu Kalau umur anak itu Dua tahun Di bawah dua tahun Dan makanannya Hanya Air susu ibu Maka Cukup Dipercikkan air Ambil air Suci-mensucikan Dipercikkan aja Ke atas Air kencingnya Dengan syarat Dua Umurnya Belum sampai dua tahun Makanannya Hanya air susu ibu Tapi kalau anak itu Sudah makan tempe mandoan Atau minum susu kaleng Walaupun belum sampai dua tahun Maka Mesti dicuci Mesti dibasuk Atau Umurnya sudah lewat Dua tahun Sudah tiga tahun Maka Mesti dibasuk Begitu caranya Tak cukup Hanya dipercikkan aja Dengan air Alaman 87 Apa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan Auzubillahi minasyaitanirrajim Dalam solat Membaca Auzubillahi minasyaitanirrajim Dalam mazhab syafi'i Setiap Sebelum membaca ayat Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Auzubillahi dibaca sir Sedangkan membaca bismillah Tiga mazhab Mazhab syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Syafi'i Bertolak belakang dengan Maliki Maliki tak ada bismillah sama sekali Langsung alhamdulillah Allahu Akbar Alhamdulillahi rabbil alamin Yang pertengahan Hanafi sama hambali Pakai bismillah Tapi sir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Masjidil haram bismillahnya sir Karena mereka pakai mazhab hambali Mazhab negara Saudi Arabia Mazhab resminya hambali Malaysia syafi'i Brunei Darussalam syafi'i Indonesia terserah Makanya kalau ceramah di Malaysia Mesti ngurus tauliyah namanya Izin Saya insya Allah semua Malaysia bisa ceramah Selangor Bisa Kedah Bisa Kelantan Bisa Satu daerah yang saya tak bisa masuk Johor Johor saya tak bisa masuk Saya tanya Kenapa saya tak boleh masuk Karena Abdul Somad Wahabi Orang Wahabi menyerang saya Apalah Johor Temakan isu Brunei Darussalam Sebelum ceramah Ngurus izin Di briefing Dikasih tahu Sebetulnya Ustaz Somad Mesti kami Hadirkan ke kantor Ke ofis Tapi untuk ini Biarlah kami yang datang Jadi datang mereka ke hotel tempat saya Memberitahu Ustaz Bicara Fekah Fekah Mesti mazhab syafi'i Karena mazhab Kerajaan Syafi'i Kalau bicara Akidah Ustaz Mesti bicara Ash'ari Sifat 20 Wujud Kita membakar Karena Kerajaan Pakai Ash'ari Tasawuf Sunni Jangan falsafi Jadi jelas Makanya Ustaz-Ustaz Di sana tak capek dia Tempat kita ini capek asik Mempantah Karena tidak dikontrol oleh negara Bebas Asal mau pakai baju koko Berjenggot Pakai kain sarung Jidat hitam Bicara lah Masab apa Umat Bingung Pusing kepala jamah Dulu sebelum masuk masjid ini Tak pusing saya Pak Ustaz Sejak ini pusing Maka itu saya tak pernah ke masjid lagi 109 Saya seorang dokter spesialis Kerja di rumah sakit Kadang saya menegakkan solat 5 waktu On time Tapi kadang ketika azan berkumandang Saya memeriksa pasien Bagaimana hukumnya Kalau sekedar periksa-periksa Kan bisa kita tengok jam Jam sudah jam 12 Akhirnya kita bilang Mohon maaf Bapak Ibu Jam 12.15 Azan zuhur Kita break dulu Tapi ada saatnya tak bisa Kapan itu Waktu operasi Di ruang operasi Nyawa genting Allahu Akbar Allahu Akbar Mohon maaf pasien Aku sembahyang dulu Mati dia Jadi dalam keadaan darurat tingkat tinggi Waktu solat panjang Selesaikan dulu Masuk operasi jam 12 Tiba-tiba bisa keluarnya jam 4 Operasi bisa sampai 4 jam 5 jam Masuk jam 12 Belum zuhur Waktu pekan baru Keluar jam 4 Waktu zuhur sudah habis Bagaimana pak dokter spesialis Jama takhir Tidak pakai kosor Kosor hanya bisa Kalau musafir 89 km Dia di rumah sakit Itu tak keluar-keluar Maka tak boleh kosor Jama Selesai keluar asar Maka dia jama Takhir Zuhurnya 4 Asarnya 4 Menumpang zuhur Di waktu asar Operasi dokter Operasi razia polisi Tak bisa Karena bisa dia tinggalkan kawannya Meriksa dia solat di pos Alaman 123 Apakah solat taubat boleh dilaksanakan tiap malam sebelum tahajud Ada solat yang terikat waktu duha Hanya pagi tak bisa petang Ada solat yang terikat momen tahiyatul masjid Tak bisa lagi dilaksanakan setelah solat Setelah solat Fardu Bila solat zuhur Solat dia Kalau solat apa Tahiyatul masjid Mana bisa Tahiyatul masjid waktu pertama masuk Tapi ada solat yang tak terikat apapun Bisa petang Bisa pagi Bisa malam Itulah dia solat sunat taubat Solat sunat taubat sebelum tahajud Boleh Setelah tahajud Boleh Kalau ustaz Sebelum tahajud Habis uduk Solat sunat uduk dulu Habis solat sunat uduk Solat sunat taubat Habis solat sunat taubat Solat sunat tahajud Habis itu solat sunat hajat Habis itu baru tutup witir Andai dibuat setelah tahajud Boleh Setelah witir Boleh Halaman 139 Seorang laki-laki Mana yang harus dinafkahinya Ibunya, emaknya atau istrinya Sedangkan saya sudah tak punya ayah Laki-laki wajib menafkahi Istri, anak, orang tua Emak, ayah Mertua, emak, istri, ayah, istri Kalau mereka tak mampu Ini tak mampu Karena ayah sudah meninggal Maka wajib dinafkahi Orang yang wajib dinafkahi Tidak boleh dizakati Mak, ini uang 5 juta Zakatku sekaligus belanja bulan ini Karena mereka wajib dinafkahi Tapi saudara kandung Boleh dikasih zakat Karena mereka orang yang tak wajib kita nafkahi Kita hanya tolong saja Tak wajib nafkahi Makna wajib nafkahi ini ada hak dia dalam diri kita Kalau tak kita keluarkan Haram hukumnya Istri, anak, orang tua Kalau tak mampu Ada keluarga dari kami Halaman 192 Sudah 11 tahun menikah Punya anak tiga Ternyata baru tahu Kalau walinya dulu Abang kandung satu ibu Kalau begini nanti Doa anak sampai ke orang tua Apa tidak Itu pula yang dikhawatirkan Tak bisa menikah Pakai wali saudara seibu Ibu, wali ibu ada enam Pertama ayah ibu Yang kedua Datuk ibu Yang ketiga Abang ibu Yang ketiga Empat Adik ibu Laki-laki Yang kelima Abang ayah ibu Ayah ibu punya abang Laki-laki Yang keenam Adik ayah ibu Ibu punya ayah Ayah ibu punya adik Laki-laki Itu wali ibu Kalau sebatang kara Dibuang orang dalam kardus Tak punya ayah Tak punya ibu Tak punya abang Tak punya adik Tak punya paman Fassultan waliyun man la waliyalahak Walinya adalah sultan Wali hakim Pak Kua Pak Kua menikahkan orang yang tak punya wali Dia nikah Dengan Walinya Abang kandung seibu Bukan wali Tak bisa menikahkan Dalam mazhab syafi'i La nikaha Illa biwaliyin Tidak sah nikah Kecuali dengan wali Jadi kalau mengikut Hukum kompilasi Hukum Islam Indonesia Nikahnya tak sah Karena dari Indonesia Perwalian Adalah Menurut mazhab syafi'i Yang saya heran Kok bisa dia nikah Karena Pak Kua itu diperiksa Betul Pak Kua Anda walinya Iya Hubungan anda dengan Mempelai perempuan Berarti nikahnya Nikah siri Bukan di kantor Kua Bermasalah Alaman 222 Apa hukum berkabih Dalam Islam Keluarga berencana Kalau dia Namanya Tahdidun Nasal Membatasi Kelahiran Anak dua Habis dua Dipotong Kabelnya itu Namanya Fasektomi Bagi laki-laki Setelah itu Tak punya anak lagi Atau perempuan Steril Tanpa sebab Kecuali Kecuali ada sebab Darurat Tidak bisa lagi Melahirkan Karena sudah sering Operasi Resikonya mati Itu boleh Steril Dokternya amanah Dokternya yang ngaji Tapi tak ada sebab Karena udah merasa Enjoy Tenang Lalu kemudian Dia fasektomi Laki-laki Steril Perempuan Haram Tak boleh Tapi kalau Sifatnya Tanzimun Nasal Tanzim Mengatur Kelahiran Dua tahun sekali Tiga tahun sekali Boleh Membatasi Tak boleh Mengatur Boleh Halaman 229 Apa hukum istri Yang taat beribadah Dan rajin berpuasa Tapi bicara Kepada suaminya Dengan suara yang keras Tengok dulu Dia datangnya Dari mana Karena tidak semua Orang suara keras Itu durhaka Beda orang dari Pulau Jawa Sama kita di Sumatera Di Pulau Jawa Mas Hujan turun lagi Basah udah Kain Di Jawa Kalau kaki kita Dinjak orang Kakinya pak Kalau disini Kemana mata kau Jadi Tengok dulu Makassar Sulawesi Timur Papua Sumatera Beda dengan Jawa Barat Sunda Jawa Beda Jadi Itulah pentingnya Makanya bunyi ayatnya Wa'ashiruhunna bilma'ruf Bergaul dengan Urf Urf tradisi daerah itu Kalau dia bicara Keras yang dimaksud disini Bukan suaranya Tapi kasar Dia menyindir Maka dia Mesti dinasihati Fa'izuhunna Berilah dia nasihat Coret itu HR Bukhari Muslim Fa'izuhunna itu Ayat Al-Quran Fa'izuhunna An-Nisa 34 Coret HR Bukhari Muslim Tulis An-Nisa 34 Wa'ajiruhunna Filma'daji Juga An-Nisa 34 Wa'aribuhunna Juga masih satu ayat Saya potong-potong An-Nisa 34 Fa'azuhakamammin ahlihi Wa'akamammin ahliha Utuslah mediator Dari pihak Laki-laki Dan pihak perempuan Hakam Hakim Wasid Penengah Mediator Halaman 231 Mana yang harus kita ikuti Orang tua atau suami Kita tahu Kalau orang tua kita Tak suka pada suami Sedangkan kita Dilarang melawan orang tua Dan dianjurkan untuk patuh pada suami Tengok dulu Mana antara suami Dan orang tua itu Yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi katanya Wajib patuh pada suami La ta'atali makhlukin Fi maksiatil khaliq Tidak boleh taat kepada makhluk Kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Tapi katanya Tak boleh melawan orang tua Tengok dulu orang tua Yang model bagaimana Wa'in jahadaka Ala'an tushrikabi Ma'alaysalakabihi ilmun Kalau orang tuamu Memaksamu untuk berbuat dosa Fala tutik huma Jangan kalian patuh sama dia Wa sahib huma Fi dunia ma'rufah Tapi tetaplah bergaul Dengan baik Saya diberi waktu 30 menit Terakhir Halaman 260 Ada seorang ibu Menjaga anak yatim Lalu dapat santunan Apakah uang santunan itu Boleh dia pakai Surat An-Nisa ayat 6 Wa mangkana ghaniyan Kalau yang memelihara anak yatim Itu kaya Faliya sta'fif Tahanlah diri Iffah Jaga diri Jangan makan harta anak yatim Wa mangkana faqiran Kalau dia faqir Susah Faliya'kul Boleh dia makan Bil ma'ruf Dengan cara yang baik Ada orang Ngasih beras Ngasih makanan Ngasih santunan Dia kaya Jaga diri Iffah Jangan makan Tapi kalaupun dia juga susah Maka dia boleh mengambil Berapa yang boleh diambil Standarnya apa? Urf Misalkan dia mengelola Kebun anak yatim Sawit 2 hektare Kira-kira Kalau mengelola Sawit 2 hektare Itu biasanya Di kabupaten kampar Disia Berapa orang itu digaji? Oh digaji 500 ribu Boleh diambil 500 ribu Menurut tradisi Di daerah itu Tapi kalau lebih Berarti dia curang Dia akan membawa kecurangannya Pada hari kiamat Itulah 30 menit Pengantar Dialog kita Dalam bedah buku ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Selanjutnya Saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustaz Hanafi LC MA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati